Intro Halo teman-teman tobe dan gadget, balik lagi bersama gue kali ini di depan gue udah ada arctic air ultra ini udah di improve dari versi sebelumnya arctic air dengan cooling power 2x lebih kuat nanti kita buktikan ya oke kita lihat sedikit nih packagingnya, disini ada gambar unitnya disini di samping kanan ada gambar-gambar contoh penggunaan packagingnya sih oke menurut gue layoutnya segala macem eco-friendly juga katanya ya nah ini bagian apa nih, sistem operasionalnya gitu lah oke kalau gitu langsung aja gue unboxing oke dalamnya BTW ini gue sengaja kali ini pakai sarung tangan ya karena ini kan produk yang sangat premium jadi kayak sekelasan tesla ini jadi sekelas gitu hitungannya oke langsung diatasnya kita dikasih apa nih, manual book ya manual book, cara penggunaan jadi arctic air ultra ini adalah AC portable yang kayaknya udah banyak viral maksudnya udah lumayan viral sih dan banyak orang yang menggunakan nah kita lihat disini ukuran unitnya amat praktis ya ukurannya juga berbeda lebih kecil dari versi sebelumnya si arctic air dan unit yang baru ini yang seperti tadi kita baca di boxnya seharusnya memiliki power dua kali lebih kuat dari versi sebelumnya terus ada lampu juga di bagian atasnya nanti kita praktekin ya gimana sih cara nyalainnya dan di depan ini ada adjustment untuk mengarahin swing air flow nya sesuai kebutuhan kita ya cukup praktis kemudian kita langsung coba aja penggunaan dari arctic air ultra ini caranya gampang banget sih pertama kita dapat kabel power nih jadi tinggal plug and play doang disini gue pengen pakai power nya dari power bank power bank pinjam randi oke langsung aja kalau gitu tinggal colok trot kayak gini guys inputnya cuma ini doang lalu biar afdol kita copot ini doang pelindung plastik pelindungnya kayak biar kayak ini review pc ala dimas lur seret banget lagi dan kita tinggal isi air pada lubang yang udah disiapkan ini dan patokannya itu adalah jangan melebihi tanda ini biar gak berlepetan sebenernya pengisian airnya sih terserah sepot-pot lebih dan gadget sesuai kebutuhan dong udah deh tinggal kita pencet tombol power yang ada gambar kipasnya nih nah ini kita coba level power dari kipasnya ya ini level 1 ini level 2 kedengeran kan bedanya dari bunyinya udah kedengeran ini level 3 ini level 3 sorry ya gue gak bisa kasih unjuk ke atas terlumpah dong nah terus kita cek juga nih ada fitur lampunya ya untuk temen-temen otobi dan gadget yang maniak sama lampu RGB cocok banget keren banget tinggal pencet sekali dia mati pencet lagi dia nyala sebagai ini aja ornamen hiasan nah satu hal lagi nih yang penting kebanyakan orang kan beli alat ini karena mereka gak punya AC atau sebagai pengganti AC di rumah atau ruangan mereka nah yang pengen gue jelasin disini benda ini bukan mini air conditioner seperti gambar di box jadi kayak kita bisa lihat disini emang penggunaannya itu kalau dicontohkan disini kan kayak mereka gak jauh ya dari AC portable ini jadi penggunaannya itu emang kayak buat jarak deket gitu lah jadi benda ini bukan buat dinginin ruangan tapi dia ya pendingin buat jarak sekitar mungkin 90-100 cm aja sih guys kayak gitu ya cocok lah buat pengganti kipas angin dan pastinya lebih adem juga dan satu lagi nih mungkin temen-temen temen-temen yang gunain si Arctic Air Ultra untuk kondisi-kondisi tenang kayak istirahat atau kerja mungkin device ini bakal agak ganggu ya karena seperti Sobat Motobi dan Gadget denger sendiri ini disini dia ini even level satunya aja kipasnya ini agak bacot ya nih dengerin tuh oh iya tadi tuh air yang kita fill disini untuk pendinginannya itu jadi dia outputnya itu mengeluarkan embun ya seperti Sobat Motobi dan Gadget bisa lihat disini tuh kelihatan kan level 1 nih level 1 aja udah kayak gini berarti dia dingin emang bikin adem gitu level 3 lebih kenceng lagi nah kesimpulannya gue matiin dulu ya agar gak berisik oke kesimpulannya dari kami nih device ini sih worth it banget buat dicoba secara harganya murah banget kan kayak paling mahal tuh di toko online hijau itu 100 ribu tapi ya lu jangan pada expect macem-macem kalau dia bisa ngedinginin kamar lu pada apa gimana mungkin kalau belinya 20 unit terus dipasang semua ya bisa dingin lah itu ruangan lu ya kan ya dibandingin sama RC Fast Foodies yang gembel kemarin kan harganya gak berada jauh mending lu beli ini 2 dijamin sih lu tidur adem walaupun lu gak punya AC beneran ya kan tapi at least ada pendinginan lah di rumah lu untuk temen-temen Sobat Motobi dan Gadget yang ngekos yang ekonominya m****2 ya kan cocok banget oke kalau gitu gue pamit dulu ya sampai bertemu di video-video selanjutnya salam mata hobi dan gadget ya